Intro Akan mengikuti kontestasi politik pada pembinaan kepala daerah serentah tahun 2024 Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani akan mulai melaksanakan cuti sebagai kepala daerah selama 2 bulan terhitung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024 Segda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan cuti tersebut mulai dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk pelaksanaan kampanye Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani akan meninggalkan seluruh fasilitas negara sejak melaksanakan cuti tersebut Cuti ini bersifat wajib sesuai aturan yang berlaku Sudirman menjelaskan kekosongan jabatan Gubernur nantinya akan diisi oleh penjabat sementara atau PJS yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Penunjukan ini bersifat mutlak dan pejabat yang akan ditunjuk merupakan pejabat SL1 baik di tingkat pusat maupun daerah PJS akan bertugas untuk membastikan jalannya roda pemerintahan bisa berjalan baik dan menjamin terselenggaranya pelikada serentak dapat dilakukan dengan lancar karena insya Allah dua-duanya itu akan ikut kontestasi pelikada 2024 maka ketika beliau nanti ditetapkan sebagai calon sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November itu akan diisi oleh PJS pejabat sementara Gubernur yang penetapannya itu diserahkan sepenuhnya oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Menteri nanti akan merekomendasikan siapa yang akan menjadi PJS Gubernur Jambi untuk 25 September sampai 23 November 24 pada saat Minggu Tenang Pak Menteri dan Pak Wakil Gubernur sudah masuk lagi Pejabat Garaan Pembunggutan Suara Pilkara serentak tahun 2024 akan dilakukan pada tanggal 27 November di seluruh Indonesia dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV